Halo semuanya. Jumpa lagi di Naufal Official Channel. Halo semuanya Besti. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Pada kali ini, saya akan pergi ke India untuk menonton peluncuran roket. Ayo kita pergi ke India. Roket PSLV India meluncurkan sembilan satelit dalam misi terakhir tahun 2022. Seoul, Korea Selatan Badan Antariksa India-Isro meluncurkan satelit pengamatan bumi seberat 1 ton dan 8 satelit nano ke orbit kutub yang sinkron dengan matahari pada 26 November di atas roket kendaraan peluncuran satelit polar, PSLV, pekerja keras milik negara. Roket lepas landas dari Satis Dawan Space Center pada pukul 1.26 pagi waktu timur. Peluncuran itu disiarkan langsung di Youtube, yang memperlihatkan roket setinggi 44 meter itu meluncur dengan nyala api terang yang menyembur dari pendorong tahap pertama dan membubung ke langit. Muatan utama, EOS-06, terpisah dari bagian atas roket sekitar 17 menit setelah lepas landas pada ketinggian 742 kilometer. Satelit lainnya dikerahkan antara 114 dan 125 menit setelah lepas landas. Ketua Isroes, Somnat menyatakan misi tersebut sukses dalam pidato yang dibuat sekitar 2 jam setelah peluncuran. Saya sangat senang mengumumkan keberhasilan penyelesaian misi PSLV-C54 EOS-06, kata Ketua. Kami juga mengamati bahwa kinerja roket dalam misi ini di semua tahapan dan fungsinya sangat baik. EOS-06 adalah satelit pengamatan bumi generasi ketiga dalam seri Oceansat India yang dirancang untuk menyediakan layanan kontinuitas pesawat ruang angkasa Oceansat 2 dengan spesifikasi muatan yang disempurnakan serta area aplikasi, menurut dokumen misi prapeluncuran Isro. Pesawat ruang angkasa itu memiliki empat muatan, monitor warna laut, Ocm-3, pemantau suhu permukaan laut, SSTM, skaterometer kuben, skat-3, dan argos, muatan Perancis yang dimaksudkan untuk memperkuat armada satelit cuaca Indo-Perancis yang ada. Muatan sekunder termasuk Isro Nano, Satellite 2-4-Butan, INS-2B, yang akan memiliki dua muatan, yaitu Nano-MX dan APRS Digipeater. Nano-MX adalah muatan pencitraan optik multispektral. Peluncuran 26 November adalah misi kelima dan terakhir Isro untuk tahun 2022. Misi pertama pada bulan Februari menempatkan tiga satelit ke orbit rendah bumi dengan roket PSLV, diikuti dengan peluncuran tiga satelit pada bulan Juni dengan PSLV, penerbangan perdananya yang gagal dari Small Satellite Launch Vehicle, SSLV, pada bulan Agustus, dan keberhasilan peluncuran 36 satelit OneWeb pada bulan Oktober di atas roket Geosron-Cronous Satellite Launch Vehicle, GSLV, Mark III. Itu adalah penerbangan PSLV ke-56 sejak beroperasi pada tahun 1993, menurut Isro. Sementara itu, startup India Skyroad Aerospace meluncurkan roket pertama yang dikembangkan secara pribadi di negara itu, Vikramesh, 18 November dari Satis Dawan Space Center di Sriharikota. Itu adalah peluncuran suborbital yang bertujuan untuk menguji dan memvalidasi teknologi yang akan diterapkan pada peluncur kelas orbit pertama perusahaan, Vikram 1, yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 2023. Seoul, Korea Selatan, Badan Antariksa India Isro meluncurkan satelit pengamatan bumi seberat 1 ton dan 8 satelit nano ke orbit kutub yang sinkron dengan matahari pada 26 November di atas roket kendaraan peluncuran satelit polar, PSLV, pekerja keras milik negara. Roket lepas landas dari Satis Dawan Space Center pada pukul 1.26 pagi waktu timur. Peluncuran itu disiarkan langsung di Youtube, yang memperlihatkan roket setinggi 44 meter itu meluncur dengan nyala api terang yang menyembur dari pendorong tahap pertama dan membubung ke langit. Muatan utama, EOS-06, terpisah dari bagian atas roket sekitar 17 menit setelah lepas landas pada ketinggian 742 kilometer. Satelit lainnya dikerahkan antara 114 dan 125 menit setelah lepas landas. Ketua Isroes, Somnak menyatakan misi tersebut sukses dalam pidato yang dibuat sekitar 2 jam setelah peluncuran. Saya sangat senang mengumumkan keberhasilan penyelesaian misi PSLV-C54-EOS-06, kata Ketua. Kami juga mengamati bahwa kinerja roket dalam misi ini di semua tahapan dan fungsinya sangat baik. EOS-06 adalah satelit pengamatan bumi generasi ketiga dalam seri Oceansat India yang dirancang untuk menyediakan layanan kontinuitas pesawat ruang angkasa Oceansat 2 dengan spesifikasi muatan yang disempurnakan serta area aplikasi, menurut dokumen misi prapeluncuran Isro. Pesawat ruang angkasa itu memiliki empat muatan, monitor warna laut, OCM-3, pemantau suhu permukaan laut, SSTM, skaterometer kuben, skat-3, dan argos, muatan Perancis yang dimaksudkan untuk memperkuat armada satelit cuaca Indo-Perancis yang ada. Muatan sekunder termasuk Isro Nano, Satellite 2-4-Butan, INS-2B, yang akan memiliki dua muatan, yaitu Nano-MX dan APRS Digipeater. Nano-MX adalah muatan pencitraan optik multispektral. Peluncuran 26 November adalah misi kelima dan terakhir Isro untuk tahun 2022. Misi pertama pada bulan Februari menempatkan tiga satelit ke orbit rendah bumi dengan roket PSLV, diikuti dengan peluncuran tiga satelit pada bulan Juni dengan PSLV, penerbangan perdananya yang gagal dari Small Satellite Launch Vehicle, SSLV, pada bulan Agustus, dan keberhasilan peluncuran 36 satelit OneWeb pada bulan Oktober di atas roket Geoshron Chono U Satellite Launch Vehicle, GSLV, Mark III. Itu adalah penerbangan PSLV ke-56 sejak beroperasi pada tahun 1993, menurut Isro. Sementara itu, startup India Skyroad Aerospace meluncurkan roket pertama yang dikembangkan secara pribadi di negara itu, Vikram S, 18 November dari Satis Dawan Space Center di Sriharikota. Itu adalah peluncuran suborbital yang bertujuan untuk menguji dan memvalidasi teknologi yang akan diterapkan pada peluncur kelas orbit pertama perusahaan, Vikram 1, yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 2023. Nah, itu tadi penjelasan tentang peluncuran roket di India. Semoga dapat menambah wawasan bestiku semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share videonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.